Saya masih ingat Anies Baswedan Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi Itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung Sama juga dengan hal terkait dengan revisi undang-undang KPK Kalau kita lihat revisi undang-undang KPK itu kan sebelum pilkada Serentak dimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya Untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju Saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case Itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara Begitu jadi pejabat negara urusan gratifikasi itu menjadi sensitif Maka kalau kita lihat Ada kaitannya revisi undang-undang KPK dengan pilkada Terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang memaju Sehingga pernyataan Pak Agus mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi Akhirnya itu saya benarkan Karena memang itulah proses intervensi Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan Diminta dukung Lutfi aja Itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat Bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi Pada hari minggu Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu Akhirnya kan rakyat bersikap kritis Nah sehingga Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia